Ancaman baru melintas langit Kyiv. Ukraina mengklaim sejumlah pesawat mir awak alias drone yang digunakan Rusia adalah buatan Iran. Iran menyangkal tuduhan tersebut Rusia bungkam. Kepada VOA, juru bicara gedung putih menanggapi serangan Rusia tersebut. Namun tak banyak yang bisa dilakukan negara barat untuk mengisolasi Iran lebih jauh lagi, menurut analis. As juga lantang mendukung gelombang protes di Iran setelah meninggalnya tahanan perempuan di bawah pengawasan polisi syariah Iran September lalu. On the brave protesters in Iran right now who are standing up and speaking out for their rights. Not just the rights of women, but their overall human rights. And the United States stands with them as they do that. We've taken a number of steps in recent days and weeks to hold the regime accountable for the actions that we've seen. Termasuk sanksi terhadap pejabat senior Iran dan dukungan akses komunikasi dari AS bagi warga Iran agar tetap bisa menggunakan berbagai media. Agustus lalu, laporan Intelijen AS menyebutkan adanya pengiriman pertama dua tipe drone militer dari Iran untuk Rusia. Intelijen AS seperti dilaporkan The Washington Post dan The New York Times mencermati maraknya penggunaan drone Iran dalam perang proksinya di kawasan melawan Arab Saudi dan Israel termasuk di Yaman, Irak, Suriah, Lebanon, dan Gaza. Mencuatnya isu drone Iran juga mengancam upaya hidupkan kembali perjanjian nuklir Iran, rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA yang sebelumnya juga mengalami kebuntuan sejak terpilihnya presiden baru Iran yang dikenal bergaris keras. JCPOA adalah dalam perjalanan yang sangat serius sejak kebuntuan Iran. JCPOA adalah dalam perjalanan yang sangat serius sejak kebuntuan Iran. Iran yang memasok drone untuk Rusia termasuk pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 lalu terkait perjanjian nuklir antara Iran dan enam negara.